Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yesus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kita masuk di dalam lagu yang kedua Terima kasih. 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 terima kasih kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah yang mengampuni dosa kami, kami serai hari ini dapat datang di hadapan Tuhan, biarlah Engkau dengan darah-Mu menyucikan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang kudus, dan kami datang dengan roh dan kebenaran untuk menyembah Engkau, biarlah Engkau memberkatikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dengar berita pengampunan Yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan Kita akan memasuki lagu pujian yang ketiga Sekarang kita akan memasuki lagu pujian yang ketiga Yesus layak di junjung tinggi SPK 105 Pei sou zun yong Chai zi sen song 105 Terima kasih telah menonton 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 Tetapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saudara dan Terima kasih telah menonton 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 Dia menonton Terima kasih telah menonton Itulah disebut oleh Nabi Yesaya di dalam Matius sebagai wilayah kesuraman dan juga kegelapan Soalnya, Yesaya di sejarah di sisi di dalam Matius Menurut catatan Flavius Wilayah Galilea pada zaman Makkabi Dihuni oleh sedikit orang Yahudi Itu terjadi pada tahun 4 sebelum Masehi sampai 37 sesudah Masehi Wilayah ini dikuasai oleh Herodes Antipas Pada masa inilah wilayah Galilea menjadi daerah yang suhu Dan menjadi jalur persimpangan dengan sangat strategis bagi dunia timur tengah Penduduk di sana sangat terbuka untuk hal-hal yang baru dan bersedia untuk berubah Kebanyakan penduduk di sana berjiwa pemberani Itulah sebabnya tidak mengherankan jika wilayah itu dikenal sebagai markas gerakan pemberontak Khususnya untuk orang-orang Yahudi melawan bangsa Romawi Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus memilih Galilea? Tuhan Yesus tergerak untuk mengawali pelayanan di sana Kalau kita melihat perikub sebelumnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohannes Pembaptis Setelah itu Tuhan Yesus dicobai oleh Iblis Kemudian kita lihat di ayat yang sudah kita baca tadi Yaitu Yohannes Pembaptis Saudara sepupu Tuhan Yesus Karena keberaniannya menenggur Raja Herodes Maka ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Kisah penangkapan Yohannes Pembaptis menjadi pengantara bagi pelayanan Tuhan Yesus Peran Yohannes Pembaptis membuka jalan bagi Sang Mesias sudah dilakukan Karena Yohannes Pembaptis menjadi pelopor atau pembuka jalan Saatnya bagi Sang Mesias menampilkan diri Kisah penangkapan Yohannes Pembaptis menjadi pengenap dari Nabi Yesaya Tentang nubuatan Mesias diungkapkan dalam Matius 4 Yang menyatakan bahwa nubuatan ini sudah digenapi Sekarang saatnya Tuhan Yesus melanjutkan seruan dari Yohannes Pembaptis tentang bertobatlah Di dalam Matius 4 ayat 17 dan juga Matius 3 ayat 2 Pemberitaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat Kita mendengarkan kisah yang begitu menarik Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mengapa Tuhan Yesus memulai pelayanan di Galilia Tuhan Yesus justru ingin menyatakan siapakah Dia Ketika banyak orang meremehkan atau menghina orang-orang Galilia Tuhan Yesus justru disinilah Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah Bagi orang Romawi, daerah Galilia adalah wilayah yang paling sering memberontak Sudah jadi prasangka banyak orang Galilia mempunyai image yang buruk bagi banyak orang Saya teringat ketika Filipus mengajak Nathanael untuk ikut Tuhan Yesus Dia mengungkapkan Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret Sebagian besar masyarakat elit pada waktu itu Kata Galilia dipakai untuk menghina, merendahkan, bahkan menganggap mereka kurang beradab Karena itu, tak pantas untuk mendapat perhatian atau keistimewaan Tuhan Yesus tidak memulai karyanya atau pelayanannya di kota besar Seperti di Yerusalem Tempat para wakil pemerintah Romawi Tempat para imam besar Kayafas dan para pemimpin agama Yahudi Bukan di kawasan yang elit Bukan di kawasan yang elit Bukan di kota besar Yerusalem Tetapi kerajaan Allah diberitakan dari Galilia Justru Tuhan Yesus memilih Galilia Karena di Galilia banyak orang yang membutuhkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bukan di kawasan yang tidak di perhitungkan orang Tetapi justru dipilih oleh Tuhan Untuk memperkembangkan pekabaran Injil Memang Tuhan ada Allah itu berdaulat Memulai pemberitaan Injil di tempat dimana dia mau Tetapi tentu saja ini sebuah kehormatan bagi Galilea Atau Zebulon, Natali yang tidak pernah mendapat perhatian khusus Pemberitaan Tuhan Yesus Tentang kerajaan Allah Dan juga pelayanannya tidak dilakukan sendirian Oleh karena itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya Yaitu Andreas, Petrus, Jakobus, dan Johannes Setelah dibina secara khusus Maka melalui mereka lah pemberitaan Injil Karya keselamatan Ditersebar di seluruh dunia Saudara-saudara Kedatangan Tuhan Yesus di Galilea Membawa misi utama Yaitu memberitakan Injil Dan membawa pemulihan bagi orang-orang di sana Misi utama Tuhan Yesus Ialah yang juga menjadi misi utama kita semua Bagaimana dengan kita Saudara-saudara Saudara-saudara Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-17 Di sana dikatakan Ada satu ungkapan Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Apa maksud penulis Matius? Apa artinya Mesias? Mesias adalah yang diurapi oleh Tuhan Oleh Allah Di sini Matius ingin memberitahukan bahwa Masa persiapan Tuhan Yesus menjadi Mesias sudah lengkap Tuhan Yesus siap menjalankan karya Mesiadiknya Tuhan Yesus punya sifat ilahi dan juga manusiawi Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah diurapi oleh roh kudus ketika ia dibaptis Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar Misalnya Tuhan Yesus hanya dia yang bisa mengampuni dosa Hanya dia yang bisa membangkitkan orang mati Saudara-saudara Apakah ada Allah yang lain atau manusia yang lain yang bisa melakukan hal ini? Tuhan Yesus juga adalah manusia yang sempurna Tuhan Yesus juga adalah manusia yang sempurna Dia butuh istirahat Dia bisa capek Dia bisa sedih Ketika Tuhan Yesus mau naik ke salib Dia merasa mengapa Allah meninggalkan dia Saudara-saudara ini adalah sifat daripada kemanusiaan Manusiawi Ini adalah sifat daripada kemanusiaan Ini adalah sifat daripada kemanusiaan Seluruh hati kita Seluruh pikiran kita Dan seluruh hidup kita Orang yang beriman kepada Allah Dia akan mengalami satu perubahan total Itu ditujukan Tertuju kepada Tuhan Allah Yaitu dengan mentaati dan melaksanakan kehendak Allah Saudara-saudara Bagaimana dengan kita Apakah kita juga sudah datang kepada Tuhan Mau melaksanakan kehendaknya Dengan hati yang tulus Untuk kemudian bagi nama Tuhan Amin Mari kita akan berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Ajarkan kami bukan saja menjadi pendengar Tetapi lebih dari itu Kami boleh menjadi pelaku firman Tetapi lebih penting adalah Kami harus menjadi pendengar Ialah di mana saja kami berada Kami boleh menjadi terang Boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup Kami boleh menjadi光 Dan menjadi sangsi Tuhan yang hidup Amin Amin Kita masuk dalam doa syafat Yang pertama kita akan mendoakan bagi gereja Kita bersyukur untuk rapat BPL Majelis Yang telah berlangsung tanggal 12 Januari 2023 Dan doakan setiap hamba Tuhan Penetua Dia akan bersama jemaat boleh Bersama-sama dengan penuh semangat Melaksanakan setiap keputusan rapat Dalam pimpinan Tuhan Mari kita berdoa bersama Tuhan kami berterima kasih Karena engkau telah menyertai dan memimpin Apat BPL Majelis pada tanggal 12 Januari Dan bertuang untuk segala keputusan yang telah diambil Dan biarlah setiap hamba Tuhan Setiap penetua Biakan dan jemaat boleh bersama-sama Mengerjakan apa yang sudah menjadi Untuk memanjukan pekerjaan Tuhan Dan kriya Tuhan boleh diberkati Pimpin dan berkata Kasih Tuhan dalam menuju Yang berikut kita mau doakan untuk persiapan perayaan Imlek Di berbagai lokasi Pada tanggal 22 atau 29 Januari Sehingga tidak saja menjadi saat bersuka cita bersama Keluarga terlebih San untuk melakukan penginjilan Mari kita berdoa bersama Tuhan kami berdoa bersama Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Karena kami boleh memasuki tahun baru Imlek Memang menyarankan semua cara kegiatan Yang akan menyatakan dikaitan di tanggal 12 Januari Setiap penginjilan Biarlah semua acara yang boleh berkaitan kepada Tuhan Dan mendatangkan kemuliaan kemudian Biarlah Tuhan Cara acara tersebut boleh menjadi kesempatan di mana Kami boleh membeli Tuhan Keluarga kami Andai tolong kami yang belum percaya Tuhan Ikut bersama Alak ibadah Perayaan Imlek Dan biarlah nama Tuhan berdaya Berkati kami Tuhan Kami menyarankan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus berdoa Kita akan berdoa bersama-sama untuk jemaat Meskipun kondisi tahun 2023 masih penuh dengan ketidakpastian Karena Tuhan menolong kita untuk selalu ingat dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup Dan kita memandang kepadanya dengan segenap hati kita Sehingga kita tetap hidup sebagai anak Tuhan yang efektif Karena memiliki kualitas yang lahir dari kuasa roh kudus Ya Jadi kita bahkan living the earth Keepbahan kita kepada diri berlatan oleh tuhan yang tak HARI Keupaya kura dalam hakiparikan kita Selang keemahan oleh kita I hadaskan banyak thing, silamkan dari kita Mari kita berdoa bersama Yang berikut Dengan meredahnya penyebaran COVID-19 di Indonesia Bahkan telah dicabutnya PPKM Kirinya Tuhan memimpin jemaat yang berusia lanjut Untuk lebih bersandar kepada kuasa Tuhan Dan memiliki semangat untuk beribadah ke gereja Sehingga dapat berhubungan satu sama lain Dan berbagi kasih karunia Tuhan Mari kita berdoa bersama Tuhan, saya berterima kasih Karena pemerintah telah mencabut PPKM Karena kondisi kogsik mungkin meredah Biarlah Tuhan tolong dan pimpin ke depan Kami berdoa untuk jemaat Tuhan khusus mereka yang Anjusia di alam mereka mempunyai keberanian bersandar kepada Tuhan Untuk dapat keluar untuk mengikuti kebaktian on-site di gereja Jika mereka dapat berhubungan dengan Tuhan di rumah Tuhan Dan juga berinteraksi dengan rekan yang lain Tuhan memberkati dan memimpin setiap kami Masa depan kami serkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan menyatai Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang keempat Tidak ada nama lain SPK 110 Terima kasih telah menonton! 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 jogk ekor Unjman kemenangan belahi dan polisi bisa rumah bahwa Cell mengadam Pandora dengan Amen yang Tài truan lu telah lelon boil 느� legen 決 be tanya 爆 set sab cuba Orthodi bi ud yang berdoa untuk persiapan PMPI Pekan Misi Penginjilan ke-47 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 baik di tiap lokasi maupun di nasional doakan persiapan para penanitia mari kita doa terima kasih 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 Kami berdoakan untuk semua kerjasama yang dilakukan Rusia, Ministri, baik di Bandung, luar kota maupun luar negeri Doakan kesatuan hati semua pengurus aktivis Hamba Tuhan dan staff Doakan pula semua jemaat yang mendukung pelayanan misi Baik dalam doa, daya dan dana Terus mendukung dengan penuh sukacita Mari kita doa Jangan lupa Tuhan dan berkata . Kami berdoa bagi negara Yemen, bersyukur untuk negara Yemen yang walaupun telah mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat perang saudara dan kekerasan dari kaum ekstremis tidak menghalangi pekerjaan kabaran Injil di sana. Orang percaya yang baru menangkan bagi Kristus secara konsisten ditambahkan kepada gereja Tuhan di sana. Dan di tengah medan yang sangat berbahaya kaum muda Kristen diberikan keberanian dari surga untuk secara kreatif dan bijaksana mengabarkan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih telah menonton! 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 Di antara kita ada yang baru pertama kali ikut di dalam kebaktian doa ini. Kami ingin menyambut saudara sekalian untuk ikut berbagian di dalam kebaktian doa ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!